KPID Maluku beri peringatan kepada 15 lembaga penyiaran. Sebanyak 15 lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, yang beroperasi di Maluku mendapat peringatan keras dari KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku, sehubungan ditemukan adanya isi siaran yang dinilai tidak memenuhi standar sesuai yang ditentukan UU Penyiaran yang berlaku saat ini. Ketua KPID Maluku, Mutiara Darah Utama, yang ditemui di kantor KPID Maluku pada Rabu 25 Agustus 2021. Kepada tim DMS Media Group menjelaskan sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam UU, maka KPID dalam tugas pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio yang ada di daerah Maluku menemukan sejumlah lembaga penyiaran yang beroperasi di daerah Maluku tidak memenuhi ketentuan dalam penyiaran sesuai yang diwajibkan dalam UU Penyiaran. Dikatakan saat KPID melakukan monitoring dan pengawasan ke sejumlah lembaga penyiaran, pihaknya menemukan banyak lembaga penyiaran swasta, terutama televisi swasta, sistem sasiun jaringan SSJ, tidak memenuhi persyaratan dalam isi siaran. Salah satunya penayangan konten lokal 10% pada pukul 0400 hingga 0630 waktu Indonesia Timur. Selain itu juga, kata Mutiara, lembaga penyiaran wajib menggunakan SDM lokal, termasuk program lokal dan siaran lokal, wajib diproduksi di lembaga penyiaran, baik lokal ataupun sistem stasiun jaringan atau SSJ, namun hal itu tidak direalisasikan. Dengan hasil temuan tersebut, kepada kurang lebih 13 televisi swasta, sistem stasiun jaringan atau SSJ, yang beroperasi di daerah Maluku, KPID memberikan teguran keras untuk segera memenahi isi siaran, guna memenuhi muatan konten lokal 10%, serta memberdayakan SDM yang ada di daerah. Selain penemuan pelanggaran oleh televisi swasta, sistem stasiun jaringan SSJ, KPID juga menemukan tiga lembaga penyiaran swasta yang tidak bersiarkan kurang lebih satu tahun lamanya. Kepada ketiga lembaga penyiaran dimaksud, KPID Maluku telah memberikan peringatan keras dengan memberikan batas waktu sampai 31 Agustus 2021, agar dapat segera melakukan penyiaran. Kami juga dapati ada tiga lembaga penyiaran yang tidak melakukan siaran, sudah lebih dari satu tahun. Nah, untuk tiga lembaga penyiaran ini, kami mengusulkan, kami memberikan peringatan keras untuk mereka bersiaran paling lambat sampai tanggal 31 Agustus. Jika itu tidak dilakukan, maka suka tidak suka mau tidak mau, kami harus mengembalikan izinnya kepada negara. Sehingga mungkin ada investor penyiaran lainnya yang bisa menggunakan frekuensi tersebut. Sedangkan untuk 13 lembaga penyiaran yang diperingati untuk memenuhi konten lokal sebagaimana yang diatur dalam P3 SPS, itu mereka diberi waktu tiga bulan untuk bisa memproduksi, melakukan semua penerapan yang ada pada aturan-aturan penyiaran. KPID Maluku juga, kata Mutiara, mengambil sikap tegas atas laporan masyarakat terkait Diskom Info Channel, di mana hasil pantauan dari KPID, salah satunya adalah isi siaran ternyata tidak memuat produk konten lokal baru, dan hanya menyiarkan siaran berulang dengan konten yang sama, termasuk menyiarkan konten-konten dari Jakarta, bukan konten tentang Maluku. Sementara Diskom Info Channel adalah TV milik PMDA setempat. Kami berharap dengan kehadiran TV, channel TV pemerintah ini, apapun yang ada di dalam, terjadi dalam Provinsi Maluku, itu bisa diekspos, bisa dipublikasi, dan bukan dalam bentuk yang diulang-ulang. Karena ini TV pemerintah, jadi harusnya seperti itu. Seperti diketahui, sejak ditetapkan sebagai komisioner KPID Maluku oleh DPRD Maluku lewat Komisi I pada 31 Mei dan dilantik 12 Juli lalu. KPID Maluku melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab secara baik. Beberapa kebijakan tegas diambil oleh KPID Maluku, diantaranya mengeluarkan surat pernyataan kepada 15 TV SSJ di Maluku karena tidak patuh pada undang-undang penyiaran, termasuk menghentikan sementara siaran televisi Diskom Info Channel milik PMDA Maluku. Terima kasih telah menonton!